Oke, selamat datang di kuliah aljabar linier. Sekarang kita masuk ke subab 2.2 ya. Subab 2.2, pembahasannya itu tentang representasi matriks dari suatu pemetaan linier. Oke, jadi kalau kemarin kan kita melihat kalau kita punya fungsi suatu pemetaan linier dari ruang vektor R2 dengan R2, misalkan mengirim X, Y dikirim ke misalkan 2X tambah Y, 3Y kurang 2X, misalkan gitu ya. Nah, seperti ini. Terus sekarang pertanyaannya punya tidak representasi lain. Ternyata di subab 2.2 ini memberitahu kalau pemetaan linier yang kita pelajari itu punya representasi lain. Selain fungsi, yaitu adalah bentuknya matriks. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke situ, kita diberikan definisi. Definisi yang pertama tentang basis terurut gitu ya. Kita punya gitu ya. Misalkan V itu ruang vektor berdimensi hingga. Berdimensi hingga. Atas F gitu ya. Terus dibilang, nah, suatu basis terurut dari namanya, suatu basis terurut dari V itu adalah, ya, itu adalah, ya, basis, gitu ya. Itu adalah, ya, itu adalah basis yang sudah dikenakan urutan tertentu. Nah, seperti itu. Contoh. Contoh ya, misalkan. Kalau kita punya, misalkan, kita punya R3 gitu ya. Ruang vektor atas R. Nah, maka kita punya, nah, misalkan beta itu yang ini nih. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini kan nama lainnya ada ya. Ini kita namakan E1, E2, E3. Kita bisa tulis seperti ini. E1, E2, E3. Nah. Nah. Nah, terus kita bilang gamma itu, misalkan, E2, E3, E1. Nah, jika beta dan gamma itu dipandang sebagai basis terurut, gitu ya. Sebagai basis terurut, maka, ya, beta dan gamma itu tidaklah sama. Karena, ingat, urutannya sudah berbeda, gitu ya. Yang pertama, E1, terus E2, E3. Yang kedua, gamma punya apa? E2 dulu, E3, baru E1. Nah, itu urutannya sudah berbeda. Itu yang dinamakan, itu yang dinamakan basis terurut. Nah, si beta ini, itu, itu ada nama lainnya. Si beta ini itu dinamakan basis terurut yang standar. Standar artinya ya dari E1, E2, E3, sampai seterusnya. Gitu ya, kalau di buku dinamakan standar order base. Seperti itu ya. Nah, di situ dikasih contoh. Nah, diberikan contoh. Di hapus sebentar. Oke, misalkan kita punya, gitu ya. Misalkan, kita punya V-nya itu adalah P2R. Sorry, ini RR itu. Ini apa? Ini adalah, apa namanya? Ya, himpunan polinom. Polinom berderajat 2. Ya, dengan koefisiennya. Koefisiennya bilangan real. Koefisiennya bilangan real. Terus, R itu lapangannya. R itu lapangannya. Gitu ya. Nah, kalau kita punya, gitu ya. Misalkan F anggota V, F-nya kita tulis gini. 6X tambah X kuadrat kurang 2. Gitu ya. Gitu ya. Dan betanya, yaitu 1X, X kuadrat adalah basis terurut. Gitu ya. Nah, maka kita tahu ya. Kalau F itu kan sama dengan apa? Ya, min 2 dikali 1 ditambah 6 dikali X ditambah 1 dikali X kuadrat. Nah, berarti koordinat. Koordinat dari si F terhadap basis. Gitu ya. Koordinat dari si F terhadap basis adalah apa ya? Min 2, 6, dan 1. Nah, sekarang kita masuk definisi koordinat. Gitu ya. definisi koordinat. Nah, misalkan beta itu suatu basis terurut. Gitu ya. Basis terurut. Atas ruang vektor V. Dengan lapangan F. Nah, terus untuk X anggota V. Gitu ya. Misalkan beta itu misalkan isinya ini ya. V1 sampai Vn. Oke. Untuk X anggota V. Misalkan X itu adalah ini. Kombinasi linier dari alpha I, V, I. I-nya 1 sampai N. Nah, yang namanya koordinat. Dari X terhadap basis beta. Itu notasinya ini. Dinotasikan dengan ini. X beta. Itu adalah ini. Adalah ya ini. Isinya apa ya? Alpha I sampai alpha N. Itu yang namanya koordinat. Contoh kayak di atas tadi ya. Itu koordinat. Nah, itu koordinat-koordinat semua tuh. Contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Kita punya ini ya. Misalkan V dan W itu ruang vektor. Ruang vektor. Atas F. Gitu ya. Dan V, W itu berdimensi hingga. Gitu ya. Terus kita misalkan lagi beta 1. Misalkannya V1 sampai Vn. dan beta 2, W1 sampai Wm. Itu misalkan secara berturut-turut. Misalkan merupakan basis dari V dan W. Gitu ya. Nah, terus kita misalkan. Gitu ya. Ada T pemetaan dari V ke W itu suatu pemetaan linier. Misalkan V ke W itu suatu pemetaan linier. Nah, perhatikan. Kalau misalkan T pemetaan linier. Perhatikan. Kita tahu kalau apa. Ya, untuk setiap VI anggota beta 1. Untuk setiap VI anggota beta 1. Ini lihat ya. Peta dari VI itu anggota W. Berarti apa? Berarti ingat ya. Berarti TVI. Kalau anggota ini berarti apa? TVI itu kan kita bisa tulis sebagai. Jangan TVI. Kita ambil VJ saja ya. TVJ. Berarti apa? Kalau TVJ. Peta dari VJ. Anggota W. Berarti apa? Dia dinyatakan. Dapat dinyatakan secara unik. Sebagai apa? Kombinasi linier dari basis-basis di W. Berarti apa? Ini kita bisa tulis sebagai apa? Kombinasi linier dari basis-basis di W. Misalkan ini VI. Ini I-nya dari 1 sampai M. Berarti ini kita misalkan. Kita misalkan alpha IJ. Berarti apa kita punya? Lihat ya. Koordinat dari peta VJ dengan T. Terhadap basis beta 2. Itu adalah apa? Ya ini. Alpha 1J. Sampai apa? Alpha MJ. J. Nah seperti itu. Nah. Perhatikan. Nah. Jika. Kita punya matriks A itu adalah matriks yang setiap barisnya. Nah itu isinya ini. T dari V1. Koordinat dari peta dari V1 terhadap beta 2. Terus ini koordinat dari V2 terhadap beta 2. Koordinat dari peta V2 ya. Dengan T terhadap beta 2 sampai koordinat dari Vn dengan petanya T terhadap basis beta 2. Nah maka A itu adalah representasi matriks gitu ya. Dari pemetaan linier T terhadap basis beta 1 dan beta 2. Seperti itu ya. Atau kita tulis A itu adalah apa? Ini representasi dari T terhadap apa? Beta 1-nya di bawah ke beta 2-nya di atas. Seperti itu. Nah. Kalau ruang vektor V sama dengan ruang vektor W. Berarti basisnya sama gitu ya. Sorry. Ruang vektor V sama dengan 2 ruang vektor W dan beta 1 sama dengan beta 2. Maka kita cukup menulis apa? A itu representasi matriks dari pemetaan liniernya itu sebagai ini T dari beta 1. Seperti itu. Contoh. Kita masuk ke contoh. Gitu ya. Kita punya contoh apa di sini? Oke. Contoh. Kita punya. Misalkan R2 dan R3 itu suatu ruang vektor. Atas lapangan R. Terus. Didefinisikan. Misalkan kita punya pemetaan linier dari R2 ke R3. Itu apa? Mengirimkan apa? A, B. Gitu ya. Kemana? Ke T A, B. Peta dari A, B dengan T itu apa? Itu adalah ini. A ditambah 3 B, 0, 2 A kurang 4 B. Seperti itu. Ini sudah linier ya. Ini sudah linier. Nah. Sekarang. Kita misalkan beta 1 itu basisnya ya. E1, E2 ya. E1, E2 atau apa? Misalkan ini 1, 0 dan 0, 1. Terus beta 2. Misalkan ini E1, E2, E3. Yaitu apa ya? Yaitu apa ya? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 dan 0, 0, 1. Sekarang kita mau buat representasi matriks T terhadap basis B1, B2, beta 1, beta 2. Sekarang kita cek dulu. Peta dari E1 atau peta dari 1, 0 apa nih? Peta dari 1, 0 berdasarkan definisi di sini apa ya? 1, 0, 2. Kalau peta dari E2 bagaimana ya? Peta dari 0, 1. Itu apa? Peta dari 0, 1 apa ya? 3, 0, negatif 4. Nah. Kita tahu seperti itu. Sekarang kita lihat. Kita nyatakan peta dari basis-basis di R2. Sebagai kombinasi linier dari basis-basis di R3. Yaitu apa? Sebagai alpha 1 dari 1, 0, 0. Ditambah alpha 2 dari 0, 1, 0. Ditambah alpha 3 dari 0, 0, 1. Kita punya peta dari ini apa? Ini kan 1, 0, 2 ya. Berarti ini kan sama dengan apa ya? 1 di sini, di sini-nya 0, terus ditambah apa? Di sini-nya 2. Berarti kita punya koordinat dari peta dari 1, 0. Sorry. Anggota basis 1, 0 terhadap basis beta 2 itu apa? Kita punya 1, 0, 2. Nah, apa yang terjadi dengan ini? Kalau peta dari 0, 1 dengan T apa? Jadinya itu kan apa? 3, 0, 4. Nah, ini kan kalau kita lihat, kita mau nyatakan sebagai apa? Kombinasi linier dari basis-basis di R3. Misalkan A1, A2, dan A3. 0, 0, 1. Nah, kita tahu ya A1-nya berapa? A1-nya 3. Terus, A2-nya ini sorry, ini negatif 4. Ini 0. Terus yang ini, min 4. Berarti kita punya apa? Koordinat dari peta 0, 1 terhadap basis beta. beta 2 adalah apa? Ya, 3, 0, min 4. Berarti representasi matriks dari pemetaan linier T terhadap basis beta 1 dan beta 2 adalah apa? Ya, ini ya. Koordinat dari, baris pertamanya adalah koordinat dari peta apa nih? 1, 0 terhadap basis beta 2. Ini kita tulis 1, 0. Terhadap basis beta 2 dan apa? Koordinat dari peta 0, 1 terhadap basis beta 2. Ya, itu apa? Ya, yaitu baris pertamanya 1, 0, 2. Baris, sorry, 1, 0, 2. Baris keduanya apa? 3, 0, negatif 4. Nah, seperti itu cara buat representasi matriksnya. Ingat, basisnya berbeda, maka representasi matriksnya juga mungkin berbeda. Seperti itu ya, ada contoh beberapa. Kita coba perhatikan. Nah, sekarang kita masuk ke definisi lagi. Kita akan definisikan di sini tentang operasi antar dua pemetaan linier. Seperti itu. Oke, kita mulai. Kita masuk pada definisi di halaman 82. Misalkan kita punya pemetaan T dan pemetaan U. Itu adalah pemetaan linier dari ruang vektor U ke ruang vektor V. Oh, sorry. Itu bukan pemetaan linier ya. Misalkan itu adalah fungsi sebarang. Sebarang fungsi. Sorry. Sebarang fungsi. Terus, dengan V, W itu ruang vektor atas lapangan F. Terus, kita bilang ini. Kita misalkan ambil suatu unsur di F, namakan A. Nah, kemudian ini. Kemudian, mereka definisikan penjumlahan antara dua pemetaan linier. Gitu ya. Ini dua fungsi sebarang. Ya, dengan apa? Dengan apa? Ya, kalau kita mau petakan suatu unsur, gitu ya. Dari penjumlahan dua pemetaan linier, itu hasilnya sama dengan apa? Ya, kita petakan masing-masing baru kita jumlakan. Nah, dan, di-definisikan ini dengan ini. Misalkan ya, di-definisikan TV dengan ini, terus ini. Dan, ini. Kita definisikan apa? Ya, ini. Sorry. A, T, gitu ya. Suatu skalar dikali ke suatu fungsi. Dari mana? Dari pemetaan-nya dari V ke W. Dengan apa? Dengan apa? Dengan peta dari X terhadap ini, A dikali T, itu sama saja dengan apa? A dikali dengan apa? Peta X terhadap T. Nah, di-definisikan kayak gini ya. Di-definisikan seperti ini. Nah, dari definisi ini nanti akan muncul suatu sifat ya. Pada teorema 2.7. Teorema 2.7, seperti apa? Nah, teorema 2.7 itu mengatakan ini. Kalau kita punya ini ya. Misalkan, V dan W itu ruang vektor atas lapangan F. Terus kita, misalkan T dan U itu adalah suatu pemetaan linear dari V ke W. Maka, ini yang berlaku. Yang pertama, untuk setiap A anggota F, ini A dikali pemetaan T ditambah U, itu juga merupakan pemetaan linear. Dan yang ketiga, dengan operasi tambah dan kali skalar. Tambah dan kali skalar pada definisi sebelumnya. Nah, maka, kalau kita punya, kita buat, itu ya, pemetaan A, itu adalah pemetaan linear. Itu merupakan, merupakan apa? Ya, ruang vektor atas lapangan F. Jadi apa? Himpunan seluruh pemetaan linear dengan lapangan F dan operasi tambah dan kali pada definisi di atas ini, menjadi suatu ruang vektor. Itu ya, pembuktian yang bagian A, itu saya serahkan ke kalian, kalian bisa coba. Jadi yang B itu juga sama ya, maksudnya tidak sulit. Kita gunakan sifat ruang vektor yang di atas sebelumnya. Nah, dari 27B, dari teori 27B, muncul definisi ini. Yang pertama apa? Kita punya ini. Misalkan, V dan W itu pemetaan linear, gitu ya, atas lapangan F, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, himpunan seluruh pemetaan linear. Dari V ke W, gitu ya, itu dinotasikan dengan ini, L, V, W. Nah, jika V sama dengan W, maka, ya, himpunan semua pemetaan linear, ini notasinya jadi ini. L, V, W, itu jadinya ini saja. L, V. Seperti itu ya. Jadi kalau dinamakan L, V adalah, itu adalah ruang vektor. Atau, sorry, L, V itu adalah himpunan seluruh pemetaan linear pada V. Dari V ke V. L, V, W adalah himpunan seluruh pemetaan linear dari V ke W. Oke, itu dia. Kita masuk ke teorema terakhir pada subab 2.2, yaitu teorema 2.8. Nah, yang pertama ini kita punya. Misalkan V dan W itu suatu ruang vektor, gitu ya, atas lapangan F, terus berdimensi, hingga dengan beta dan gamma itu secara berturut-turut merupakan basis terurut dari V dan W. V dan W, gitu ya. Oh, belum, 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 belum. Jangan maka dulu. V dan W. Oke, terus misalkan T dan U itu adalah pemetaan linear dari V ke W. Maka, ini berlaku. Yang pertama, kita jumlahkan pemetaan liniernya, gitu ya, T dan U. Kita buat suatu pemetaan baru, T ditambah U. Terus kita nyatakan representasi matriksnya terhadap basis terurut beta dan gamma. Itu sama saja dengan apa? Penjumlahan dari representasi matriks masing-masing pemetaan linear. Yang kedua, apalagi, kalau kita buat suatu pemetaan linear ini, alpha T, terus kita nyatakan representasi matriks yang terhadap basis terurut beta dan gamma, itu sama saja dengan apa? Ya, matriks itu, matriks representasi dari punya pemetaan T terhadap basis terurut beta dan gamma, kita kali dengan A. Oke, sekarang kita coba buktikan ini. Kita mulai dari yang A dulu. Bukti. Kita mulai dari A. Oke. Kita misalkan betanya ini ya, V1 sampai Vn, gamma-nya W1 sampai Wm. Gitu ya. Oke. Nah, perhatikan. Gitu ya. Perhatikan bahwa ini, pemetaan T ditambah U, itu mengirimkan X. Gitu ya. Pemetaan dari ini, gitu ya, T ditambah U, X itu apa? Ya, ini tuh sama saja dengan ini. X ditambah U, X. Gitu kan ya. Itu jangan sampai lupa. Nah, terus kemudian, kita mau cek representasi matriksnya. Kita kalau mau ngecek kedua matriks itu sama apa? Kalau entry-nya sama. Gitu kan ya. Entry baris ke I dan kolom ke J-nya sama. Ada matriks yang satu dengan matriks yang lain. Oke. Yang pertama kita ambil gitu ya, sebarang basis. Gitu ya. Kita ambil ambil sembarang basis ya. Ambil sembarang VJ anggota dari apa nih? Dari beta. Perhatikan. Nah, kita tahu kalau apa? T dari VJ itu kan berarti apa? T dari VJ itu kan berarti apa? Ya, ingat. Peta dari VJ berarti anggota dari W anggota dari ruang vektor W berarti apa? Ya, anggota ruang vektor W berarti apa? Dapat dinyatakan secara unik oleh kombinasi linear dari basis terurut di W. Yaitu apa? Gamma. Kita misalkan alpha IJ WI I-nya dari 1 sampai M Terus kita punya kalau VJ kita misalkan ini I dari 1 sampai M dari apa? B Jangan Jangan itu lagi ya. Ini kita pakai A dan B Jangan pakai alpha. A, I, J ini B, I, J W, I Gitu ya. Nah, kita tahu kalau pemetaan ini T ditambah U kalau dikenakan ke VJ itu sama saja dengan apa ya? T, V, J ditambah U V, J yaitu apa itu? Ya, sigma alpha IJ ditambah A, I, J ditambah B, I, J WI dari apa? I dari 1 sampai M Kita gabung Nah, sekarang kita mau periksa Berarti nah, perhatikan Perhatikan berarti apa? Entry dari apa? Representasi matriks Entry baris ke I kolom ke J kolom ke J dari apa? Representasi matriks dari representasi matriks dari pemetaan linear T tambah U terhadap basis beta dan gamma apa? Ya, berarti A, I, J ditambah B, I, J gitu ya B, I, J Nah, perhatikan kita tahu apa? A, I, J itu apa? A, I, J itu adalah ya ini entry baris ke I kolom ke J dari apa? representasi matriks pemetaan dari pemetaan linear T terhadap basis terurut beta koma gamma ini entry ke mananya? Entry ke I koma J kalau B, I, J apa? Ya, B, I, J itu adalah di entry baris ke I kolom ke J dari apa? Representasi matriks dari pemetaan linear U terhadap basis terurut beta gamma Berarti apa? Karena entry baris ke I kolom ke J sama kedua matriks itu kesimpulannya apa? Ya representasi matriksnya juga sama Oh, sorry tidak perlu ini lagi matriksnya sudah sama itu yang B ya kita akan buktikan apa ya sama seperti tadi oke kita ambil sebarang V, J anggota dari basis V basis terurut V di beta ya nanti kita tahu apa ya kalau T, V, J itu sama dengan apa? T, V, J itu sama dengan sigma A, I, J W, I ya berarti kalau kita oke ini nah kalau alpha T E, A gitu ya pemetaan dari peta dari V, J terhadap pemetaan linear A, T itu apa? ya ini kan sama dengan apa ya A dikali pemetaan linear ini kan ya nah ini A dikali apa nih? sigma A, I, J W, I ini kan sama dengan apa nih sigma I dari A dikali A, I, J W, I berarti perhatikan di sini artinya apa berarti kita punya entry baris ke I kolom ke J dari matriks ini adalah apa? ya A dikali A, I, J ini kan sama dengan A dikali apa? ya entry baris ke I kolom ke J dari representasi matriks dari T terhadap dari pemetaan linear T terhadap basis terurut beta dan gamma selesai seperti itu oke itu subab 2.2 selesai tolong kerjakan latihan soal gitu ya kerjakan saja sebagai latihan gitu ya latihan soal subab 2.2 nomor berapa nih nomor nomor 2 nomor 4 dan nomor berapa mungkin nomor 9 ya oke sekian terima kasih 2 3 2 4 5 4 5 6 6